Terima kasih telah menonton Tiba-tiba aku mencoba beberapa produk karena memang kulit aku sangat sensitif Kulit aku sangat sensitif, kemudian... Oke, jadi kemarin itu memang aku agak desperate dengan kondisi yang memang kulit aku sangat sensitif Kemudian aku mencoba beberapa brand yang aku rasa... Apa namanya? Aku coba... Coba gitu ke beberapa muka aku karena memang ada beberapa yang... Kalo dibilang itu nama sensitifnya apa? Dermatitis? Dermatitis perioral Dermatitis perioral, nah kemudian... Itu berawal dari sini, kemudian makin lama tuh makin ke leher Makin lama tuh makin... Ya aku enggak tahu harus berbuat apa gitu Sampai aku ngomong sama beberapa teman, ngomong sama beberapa dokter Dan yang ternyata dokter yang cocok itu adalah dokter Reza Gladys Alhamdulillah gitu Jadi memang mungkin ya... Mungkin pada saat aku ngomong help itu sangat terlihat drama Tapi memang itu sejujurnya dari hatiku paling dalam yang aku tuh... Aku enggak tahu apa buat gitu, aku enggak ngerti harus melakukan apa gitu Sampai akhirnya aku lihat dari beberapa postingan dokter Reza yang memang... Kayaknya ngelihat mukanya aja udah seperti ini ya gitu Terus kemudian aku ngelihat postingan-postingan yang... Kayaknya ini dokter cocok deh buat aku gitu Sampai akhirnya aku ketemu, aku konsultasi, aku ngobrol sama dokter Reza, sama dokter Mofit Dan akhirnya aku di treatment sampai akhirnya... Karena kan... Kalau di sini, aku masih bisa tutupin dengan foundation ya Aku bisa tutupin dengan makeup gitu Yang ya stabil mungkin Tapi di satu sisi, ya aku enggak pernah merasakan seperti itu gitu Jadi ya pada saat ketemu dokter Reza Dia pelan-pelan masih tahu harus sabar Karena memang aku lumayan sedih banget lah gitu Selama ini enggak pernah begini, tiba-tiba begini gitu Nah, dilanjutkanlah dengan dokter Oke, jadi kemarin itu Kak Ola datang... Sebelum datang chat dulu di DM, ya kan? Chat dulu DM karena katanya kirim-kirim highlight story aku tentang... Kak Ola ngerasain kayak hal yang sama yang sering aku posting kayak gitu di Instastory Nah, terus udah kayak gitu kirim fotonya Terus kata aku kapan mau ke klinik biar aku lihat langsung Terus setelah itu aku lihat langsung Terus aku treatment Dan... Dermatitis perioral dari beberapa hal lah Bisa dari... Berbagai macam Bisa dari stressor Bisa dari makeup Bisa dari lifestyle Dan yang biasanya kebanyakan dari penyalahgunaan produk Atau penyalahgunaan obat gitu Nah... Jadi penyalahgunaan obat itu Kita nggak bisa langsung treatmentnya sehari sembuh Karena itu harus di... Kasih kelembutan dulu si kulitnya Jadi kita perbaiki dulu si skin barrier kulitnya Dan emang butuh waktu lama Mungkin kenapa Kak Olah bisa sampai bilang help Awalnya kan kira-kira-kira ada apa Ternyata pada saat lihat Dipikian putus cinta Ternyata pada saat lihat Memang... Udah siap Memang sedang meradang Memang sedang merah-merah Dan... Mau ditutup makeup juga nggak bisa Karena itu tekstur ya Kalau misalkan merah mungkin ditutup makeup bisa Tapi kalau misalkan dia tekstur kayak bintil-bintil Ditutupin makeup juga tetap kelihatan Dan pada saat itu juga datangnya tetap makeup Dan tetap kelihatan Mungkin... Oh ya pantesan Itu yang bikin sampai help gitu Karena... Ya itu kan muka dilihat sama semua orang Dan penampilan utama adalah biasanya dilihat orang sama muka gitu Dan kemudian sampai akhirnya Aku melakukan treatment di day 1 Sampai day berikutnya Sampai day berikutnya Sampai akhirnya Ya Alhamdulillah Muka aku kembali normal Karena ya kalau dipikir-pikir kan itu disitu sempat ada Sempat ada omongan netizen bahwa Kok ini gara-gara ini ya gara-gara itu ya Padahal kan memang aku sejur-jujurnya ya Memang seperti itu gitu Sampai... Ya Alhamdulillah ketemu sama dokter Sampai akhirnya tiba-tiba dokter Dua-duanya nih menjadikan aku brand ambassador disini Gitu loh Alhamdulillah ya Ya Alhamdulillah jadi blazing in disguise Gitu Kalo sebelum-sebelumnya kan memang Awal-awal tuh Kalo untuk sekarang sehari Kita gak ada Ya Tapi kita Baru kita gimana kalo ini buat ngangkat Karena masyarakat Indonesia ini belum ada yang aware Dengan pemakaian produk yang abal-abal Sehingga bisa menyebabkan dermatitis perioral Jadi mengobatinya itu lebih susah Daripada membeli si produk yang murahnya itu gitu Alhamdulillah akhirnya karena memang prosesnya bagus Kemudian aku juga Alhamdulillah sembuh, ya kan? Kita udah masih kelihatan Udah, 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 udah Terus udah itu ya di sini dengan mungkin dokter gimana Lalu lah aku menjadi brand ambassador dari The Agla Vidsia ini Alhamdulillah gitu Terima kasih